Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Kita akan membahas tentang bagaimana fungsi solat Yang diantaranya adalah menjadi media untuk bisa Menjadi alat untuk perubahan sikap dan mental Sebagaimana orientasi tentang solat itu sendiri Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Bahwa solat punya potensi Punya energi yang sangat kuat untuk merubah sikap seseorang Dari yang tidak baik menjadi baik Tetapi tentu itu perlu persiapan-persiapan Persiapan yang paling penting adalah Ilmu tentang solat itu sendiri Maka kita kembali lagi Mereview lagi tentang sejarah solat pertama kali dilakukan oleh nabi Menurut sebagian riwayat disebutkan bahwa Subuhnya sepulang nabi itu dari Isra dan Mi'rod Walaupun sudah mengantongi perintah solat Tapi beliau belum diwajibkan Alasannya satu karena belum menerima atau tutorialnya Atau kaifiyahnya belum diketahui Artinya disinilah pentingnya pengetahuan Kalau kita merujuk dalam kitab Ta'limul Mutalim Mu'alifnya mengutip pembagian ilmu dari Imam Al-Ghazali Bahwa kata Imam Al-Ghazali Ilmu yang paling penting itu adalah ilmu hal Apa itu ilmu hal? Ilmu yang berkenaan dengan keharusan, kewajiban dalam keseharian kita Dalam hal ini orang yang beriman, orang Islam Maka ilmu hal yang paling pokok adalah ilmu tentang ibadah Tentang solat Nah, tentang solat itu kalau kita lihat realitasnya, kenyataannya Bahwa tidak semua saudara-saudara kita umat Islam yang punya kesempatan untuk belajar secara concern, secara serius tentang literatur keislaman Misalnya berkaitan dengan solat, bukan hanya solat tentunya yang harus dipelajari, tapi juga persiapannya Tentang bersuci misalnya Nah, tentang bersuci itu banyak sekali pembahasan di dalamnya Mulai dari kesucian tentang pakaian, tentang badan, tentang tempat, itu berkaitan dengan kualitas solat itu sendiri Misalnya berkaitan dengan pakaian Kalau kita kepengen bahwa solat kita berkualitas, pakaiannya harus suci, bukan bersih Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ada perbedaan antara bersih dengan suci Dalam fikir, bersih itu ya penting, tapi lebih penting lagi adalah suci Karena bisa jadi bersih tapi tidak suci Pakaiannya mungkin bersih tapi tidak suci Dicuci dalam satu tempat yang di dalamnya ada pakaian yang najis Kemudian cara mensucikannya ternyata tidak sempurna sehingga masih bercampur dengan najis misalnya Kira-kira seperti itu salah satu persiapannya Tapi kita akan fokus kepada pembahasan tentang bagaimana agar solat kita berkualitas Kalau dalam tradisi yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali misalnya Ada beliau itu membiasakan sebelum solat itu talafud bin niyah Mengucapkan, menyuarakan niat Tujuannya adalah untuk menarik fokus antara pikiran dengan hati Menjadi satu sekaligus mendoktrin Kalau kita bahas secara apa namanya secara psikologis ya Itu supaya kita bisa lebih konsentrasi Kita bisa lebih fokus Hati dan pikiran kita dibawa dalam satu tujuan bahwa saya hendak solat Jadi persiapan itu penting untuk step selanjutnya Dalam solat itu misalnya solat yang paling pendek itu dua rokaat dalam solat subuh Dua rokaat itu kan sekian menit Nah perubahan isi kepala manusia, kepala kita, pikiran kita, ingatan kita, konsentrasi kita Itu bisa berubah bukan hanya dalam dua menit Bisa per detik itu bisa berubah seiring dengan lintasan apa yang ada dalam pikiran kita Maka harapannya dengan melafatkan niat Itu kita bisa mendoktrin hati kita, mendoktrin pikiran kita Saya mau solat Itu harapannya bukan hanya lisannya saja yang mengucapkan saya hendak solat Tapi juga pikiran dan hatinya itu juga menjadi satu Didrive, dibimbing, dituntun, disetir oleh ucapan yang keluar dari mulut Nah ini tujuannya supaya apa? Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar Itu dia sudah hanyut dalam gerakan-gerakan solat Yang pertama itu yang penting ya Persiapan sebelum solat Lalu yang kedua adalah Bacaan-bacaan di dalam solat Ini penting sekali Paling tidak Bacaan yang harus kualitasnya sudah bagus itu adalah bacaan yang wajib Fatihah Karena Kenyataannya bahwa Banyak orang yang mungkin bacaan fatihahnya belum baik Tetapi Tidak tergerak untuk memperbaiki Nah disinilah Kalau kita ngomong solat berarti ya kita ngomong banyak hal Ngomong tentang bagaimana Belajar bersuci Belajar baca Quran yang baik Karena di dalam solat itu ya Ada bacaan Quran yang menjadi Yang menjadi tolak ukur, sah dan tidaknya solat Yaitu suratul fatihah misalnya Kalau kita merujuk kepada pendapat para fukoha Ya ulama-ulama fikir Bahkan ada yang Yang mutasyadid atau yang ketat Mereka mengatakan bahwa Kalau ada orang bacaan fatihahnya kebalik-balik Ya Yang panjang jadi pendek Yang pendek jadi panjang Tasdidnya hilang Kemudian maknanya berubah Fatihahnya tidak sah Solatnya juga menjadi tidak sah Ya Sehingga kadangkala Kenikmatan yang ada di dalam solat itu Tidak tidak didapatkan Kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa menghayati Tidak bisa menikmati bacaannya Nah Disini pentingnya Khushu itu ya Khushu itu kan Bisa muncul Dengan cara Takhushu Kata para sahabat Kata para ulama Takhushu itu bagaimana caranya Merasakan Apa yang sedang keluar dari lisan Maka kalau dalam Madhab Imam Shafi'i Madhab Shafi'i ya Ya Diajurkan Seorang yang sedang melakukan solat itu Memperdengarkan bacaannya sendiri Ya paling tidak diperdengarkan Pada dirinya sendiri Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati Bisa hanyut Bisa tadabur dalam setiap bacaannya Kalau misalnya Dia sudah bisa Memposisikan dirinya Mendengar bacaannya sendiri Itu harapannya Suara-suara yang datang dari luar Itu bisa Terminimalisir Sehingga dia bisa fokus Ya Tentang Tentang solat Harus fokus itu Misalnya Nabi pernah mengatakan Nabi pernah mengatakan Ketika beliau menjumpai Ada seorang laki-laki Sedang solat Tapi tangannya Bergerak-gerak Mengelus-elus jenggotnya Nabi mengatakan Seandainya orang ini Hatinya konsentrasi Hatinya khusyuk Maka niscaya Anggota tubuhnya Juga akan khusyuk Nah itu bisa menjadi pertanda Apakah seseorang Khusyuk atau tidak Itu bisa dilihat dari Bagaimana gerak-geri tubuhnya Ya Ketenangan tubuhnya Di saat sedang solat Kemudian Ada Apa namanya Masukan Dari para ulama Bahwa Ketika solat itu Hendaknya kita Melihat tempat sujudnya Ya tentu ada hadisnya juga ya Tempat sujudnya Supaya kita Supaya kita tidak Kemana-mana pandangan kita Karena pandangan kita Ketika bergerak ke kanan Dan ke kiri Kemudian Menjumpai objek tertentu Pasti itu akan Di Akan di respon oleh otak kita Kemudian membahasnya Ya kan Melihat orang Solat di depan Di depan kita misalnya Pakaiannya ada tulisan tertentu Itu Otomatis akan Terfikirkan Sehingga Kita akan Buyat Ya Makanya disunahkan untuk Dianjurkan untuk Melihat tempat sujud kita Nah Tadi itu Kalau kita Simpulkan Ya Supaya tidak hilang Pembahasan kita Yang pertama adalah Persiapan Sebelum solat Mulai dari Belajar tentang bersuci Ya Kemudian Belajar tentang Bacaan-bacaan yang Wajib dalam Solat Diperbaiki Ya Yang ketiga adalah Belajar tentang Bagaimana ketika Solat itu sudah Sudah dilaksanakan Di antaranya adalah Konsentrasi Khushu Talafut Atau mengucapkan Niat Kemudian ketika Solat itu berlangsung Dia berusaha untuk Menjaga Menjaga Konsentrasinya Ya Di antara Caranya adalah Menyuarakan Memperdengarkan Bacaan solatnya Minimal Pada dirinya sendiri Kemudian yang Kelima adalah Dia menikmati Setiap bacaan itu Nah Harapannya Ketika dia Sudah bisa Melaksanakan Itu semua Solatnya Terkontrol Tidak Tidak Auto Tapi Tidak Tidak bergerak sendiri Tapi Mengikuti Alurnya Dan dia bisa mengontrol Bacaan-bacaan Dan gerakan-gerakan Dalam solat itu Mungkin Singkat saja Yang bisa saya sampaikan Semoga bisa Diambil pelajaran Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video